Lihat ayat 17 Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu Keuntunganmu, keuntungan jamaat Filipi Keuntungan yang memberi, berarti yang memberi dapat keuntungan Paulus bilang yang kuutamakan bukan pemberian itu Coba kita membandingkan dengan terjemahan NIV Terjemahan NIV berbunyi Bukannya aku sedang mencari suatu pemberian Tapi aku sedang mencari apa yang bisa ditambahkan pada rekeningmu Juga New American Standard Bible Bukan bahwa aku mencari pemberian itu sendiri Tapi aku mencari keuntungan yang meningkatkan rekeningmu Your account Ini omong rekening dimana? Tidak bicara rekening di BCA, BMI, BRI, Mendiri, Danamon Bukan, rekening di surga Jadi dengan kata lain Paulus berkata bahwa sebenarnya kita semua mempunyai semacam account di surga Yang apa yang kita buat untuk orang-orang susah di dunia ini itu masuknya di rekening sana Kalau kamu punya banyak di rekening BCA Tapi miskin di dalam kemurahan hati Jangan heran di rekeningmu yang di surga Saldonya nol Bahkan minus Walaupun tidak ada biaya administrasi Tapi kalau rajin memberi di dunia ini Makanya Paulus bilang Yang paling penting yang paling aku otomakan bukan pemberianmu itu Tapi pemberianmu itu membawa keuntungan bagimu Karena rekeningmu di sana itu bertambah Senang cek saldo bukan Ya Tapi bagaimana dengan saldo di rekening surga Ada pertambahan tidak Setiap pelayanan kita Setiap pengorbanan kita Entah untuk gereja Tuhan Entah untuk pekerjaan pemberitaan Injil Entah untuk orang susah, orang miskin Apa saja Itu mempengaruhi rekening Matthew 10, 42 Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun Kepada salah seorang yang kecil ini Karena dia muridku Aku berkata kepadamu sesungguhnya Dia tidak kehilangan upahnya Air sejuk secangkir tidak kehilangan upahnya Kalau air itu dipanaskan lalu taruh kopi dan gula di dalam Ya Maka kamu lebih tidak kehilangan upahnya Begitu dihidangkan rekening di surga bertambah Amin Matius 25 Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar kamu beri aku makan Ketika aku haus kamu beri aku minum Ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan Ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian Ketika aku sakit kamu melawat aku Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia Katanya Tuhan Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan Atau haus kami beri engkau minum Bila mana kami melihat engkau orang asing dan kami beri engkau tumpangan Atau telanjang dan kami beri engkau pakaian Bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara kami mengunjungi engkau Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang Dari saudaraku yang paling hina ini Kamu melakukannya untuk aku Beri pada orang miskin Itu pada Tuhan Saya pikir ada hal yang menarik Pada waktu Paulus menganiaya orang percaya Orang Kristen Tuhan tangkap dia dalam perjalanan ke Damsik Tuhan bilang saulus, saulus Mengapa engkau menganiaya aku Eh kapan Paulus menganiaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah di surga bagaimana bisa dianiaya Tapi maksud Tuhan Yesus adalah Kalau kamu menganiaya pengikut-pengikutku Kamu menganiaya murid-muridku Kamu menganiaya orang-orang yang percaya kepadaku Sama dengan kamu menganiaya aku Itu berarti bahwa Kalau kamu memberi kepada murid-muridku Kalau kamu memberi kepada hamba-hambaku Kalau kamu memberi kepada orang-orang yang percaya kepadaku Kamu melakukannya untuk aku Maka melakukan untuk Tuhan Tentu saja Rekeningmu pasti bertambah bukan? Kalau begitu Saya nanya Dari yang sudah saya jelaskan itu Yang dapat efek paling besar itu Penerima atau pemberi? Eh? Pemberi ya? Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Berkembangnya industri perfeleman di negara kita ini Itu membawa angin segar bagi banyak pihak Dan juga termasuk di dalamnya adalah Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk Memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan injil Maupun juga pengajaran firman Tuhan Karena itu Pijar TV Bekerjasama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru Juga dengan Gereja GKN Revival Dan juga dengan YGP itu Berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang Dan diproduksi di Kota Kupang Dengan judul Suatu Hari Nanti Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut Yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani Apa yang didapatkan dari film tersebut Yang tentu saja syarat akan pemberitaan injil dan pengajaran firman Tuhan Nah untuk melaksanakan ini Tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar Dan Karena itu pada kesempatan ini saya juga Meminta sudut-sudara untuk mendukung Program atau rencana ini Rencana produksi film ini Baik melalui dukungan doa Dan juga termasuk dukungan dana Kalau sudara digerakkan Tuhan Untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini Maka di layar sudara Itu ada nomor rekening yang tertera di sana Sudara bisa men-transfernya Untuk memberikan dukungan bagi Produksi film, Pijar TV Yayasan Karya Bakti Esra Soru Gereja Kristen Injil Nusantara Revival Kupang dan juga YGP Dan biarlah Apa yang sudara berikan itu Akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Dan banyak orang bisa mendengar Injil Mendengar firman Tuhan Pesan-pesan firman Tuhan Melalui film tersebut Suatu hari nanti Tuhan Yesus memberkati sudara sekalian Shalom